Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Sobat Mr. Mayun semuanya Hari ini Kita gak sendiri Kita ada kedatangan Mr. Pujud Mr. Pujud Ini punya cerita Banyak Yang berboboh Mr. ini Punya cerita banyak Nah, hari ini mas Pujud Sama Sobat Mr. Mayun ini pengen cerita Katanya ada Pengalaman Itu temannya si Yang Tionghoa itu Yang si Cici itu Ya, punya teman Cina dulu Awalnya kenal dari Teman kerjaan Teman kerjaan duluan Terus Udah Berapa ya Waktu di kerjaan Di satu-satu Mall Waktu itu Ini Jawa Tengah Di Jogja Waktu itu Jogja Di Jogja Kenal dari Teman kerja Setelah kenal Di situ Akhirnya berteman lah Kita berteman biasa Terus berteman biasa Waktu itu Terus Awalnya gak tahu Kalau Kalau dia itu Ternyata Anak Indigo juga Anak Indigo Dia bisa Bisa Terawang-terawang Seperti itu Jikat kata Waktu itu Main kerumahnya Main kerumahnya Waktu itu main kerumahnya Main kerumahnya Terah rumahnya itu Di samping Jembatan Di samping sungai yang Gede itu Dekat Dekat Madukismo Waktu itu Jadi jembatannya Gede Dia di persis Di sampingnya Gitu Gak samping persis Semen agak Agak Dekat Dekat Sama Jembatan itu Dan suasananya Emang Waktu itu Serem lah Rumah tua Rumah tua Bekas Dan di tengah-tengahnya Ada sumur Ada sumurnya Entah itu sumur tua Masih dipakai Sumurnya Masih Masih dipakai Masih dipakai Dan rumahnya Seperti itu Waktu itu Nah Duluan Sebelum Sebelumnya itu Aku pernah Ini mas Pernah Apa ya Kayak Kalau orang atas itu Pernah dibikin-bikin Dibikin lah Dibikin Kayak Ada yang gak suka sama saya Terus Dibikin Dikirimin Dikirimin Kayak gitu lah Kayak santai telur gitu ya Iya Saya bilang Dikirimin dulu Awalnya gak tau Pertama-tama Gak percaya Awalnya gak percaya Gak percaya Kalau misalnya dikirim Tapi saya percaya Ada hal Seperti itu Percaya Cuman Cuman gak Gak percaya kalau Dijadiin Iya Dijadiin target Karena teman Biasanya kan Cuman denger-dengar aja Teman pernah gini Teman pernah begitu Ternyata malah Saya jadi korban Korban yang malahan Merusakan korban Nah waktu itu Awalnya dulu itu Kenal sama itu kan Setelah itu kan Sering main ke rumahnya Sering main ke rumahnya Yang Cici itu Dibingin jembatan itu Si itu kita sebut Bunga aja Si Bunga ya Si Bunga Si Bunga itu Kan Sering Ditinggal sendiri Ada yang di rumahnya itu Saya kan Sama orang tuanya Disuruh Menemani Sama adiknya Adik-adiknya Disitu Nah Waktu itu Saya gak tau Kalau itu Malam Malam suruh Malam suruh Waktu itu Waktu itu kan Aku juga Sering Masih sering Selat malam Itu kan Karena aku bangun Jam 2 Jam 1 Itu bangun Pasti Kadang Selat malam Waktu lagi Lagi jalanin Itulah Nah Waktu lagi Nah tidur disana Saya tidur itu Di dekat sumurnya Di dekat sumur Di Samping garasi Jadi yang lainnya Dibadik Kamal Saya di Samping sumur Persis itu Sumurnya di dalam rumah Dalam rumah Di tengah-tengah rumah Jadi saya Persis banget Adap-adapan Dengan sumur Waktu itu Nah waktu itu Aku Lagi-lagi tidur Tiba-tiba itu Rasa kayak Rasa Di minta Kayak di Digebukin Kayak dibukulin Itu sadar Apa Kayak ngimpi Kayak ngimpi Kayak ngimpi Waktu itu Mas tidur Terus kebangun Loh Iya Selat malam sekalian Waktu itu Waktu itu Masih Tawa Sula Terus kebangunan Loh maaf kalian Tapi asalnya Kayak ada yang aneh Kayak banyak yang Di situ Kayak banyak Oh kayak banyak Apa ya Orang-orang Itu kayak rame Di tengah-tengah itu Tapi aku Cukuin aja Padahal waktu itu Cuma berdua Sama si Dunga itu Enggak sama adiknya juga Ada adiknya juga Waktu itu Ibunya belum berangkat Masih di Aku baru udah berangkat Tapi ibunya masih di dalam Waktu itu Nah Aku Aku berdiri Mas setelah Sulat Tuhan Duduk di kasur Ada di depan Tuhan Aku duduk di tengah-tengah Kasur Depannya sumur itu Nah Rumahnya itu Bekas salon Jadi kan kaca-kaca itu Depannya itu kaca Terus Lagi duduk Terus juga kayak Aku kira kan Ada truk Apakah di pinggir jalan juga Itu rumahnya Jadi pinggir-pinggir jalan Sampingnya Apa Sungai Keterder Tenggiran Truk apa Bisa lewat Bude itu Terder Apa Terus Enggak Enggak lama kemudian Si Bunga itu keluar Bunga keluar dulu Kok Kayak ada Dia bilang Tiba-tiba bilang Kok ada yang Yang mau dateng ya Terus Ibunya itu Nusul dari belakang Ternyata juga Ibunya juga bangun Dan Ibunya dia juga Ternyata juga Bisa menerawang Gitu lah Tau lah Itu hal-hal seperti itu Tau Terus aku dia Dia duduk Ibunya sama Si Bunga itu Duduk Di samping Apa di Aku di tengah-tengah Bilang Itu ada Ada yang mau masuk Kayaknya ada yang mau masuk Bentuknya Kayak Ular gede Tapi ada makrotanya Gitu bilangnya Aku gak bisa lihat Cuman Katanya seperti itu Merinding Waktu itu kayak Kayak gitu Mau masuk Tapi gak bisa Karena katanya Rumah itu Sudah dipagerin Nah caranya gitu Sudah di Sudah di Amarin Nah caranya Sudah katanya gak apa-apa Sudah tidur lagi aja Sudah tinggal Tidur Sampai Subuh gitu Baru bisa Baru bisa Tidur Nah Udah kan Akhirnya Paginya Bagian yaudah kan Aku berangkat Tempat kerjaan kan Terus Pulangnya Pulangnya kan Aku masih mampir Ke tempat Dia gitu Karena ibunya Suruh Kesitu Itu magrib-agrib Hujan-hujan Masih ingat itu Nah Ke arah rumahnya itu Melewati kayak Kayak waduk bendungan Kayak apa sih namanya Dam Kayak dam gitu Nah itu magrib-magrib Sepilat itu Sampai di rumahnya Terus Sampai di rumah Bunga sama adilnya itu Lihat Kok Katanya aku Ada yang ikuti Banyak di belakang Belakang itu Di belakangku Padahal gak tau Apa sih Gak ngerasa Gimana-gimana Cuman dia Ada yang ikuti Itu Banyak banget Kamu Kamu kenapa sih Kayak Ada yang ikuti Nah setelah itu Besok harinya Disini saya sakit mas Dari Bangun tidur Disini sakit Sakit banget Kayak Susah nafas Terus selama tiga hari Nah Sudah gitu kan Saya punya temen Punya temen Di katu kerjaan itu Dia Orang Pondokan lah Orang Pondokan dulu Orang Pondokan itu Ketemu Tiba-tiba dia Entah Enggak ada Enggak ada angin Enggak ada apa Tiba-tiba Hubungin saya Kamu dimana Ketemuan yuk Ketemuan Terus Ketemuan Saya ketemuan Nah orangnya itu Juga ternyata bisa Ngerti dengan hal seperti itu Karena enggak tahu Mungkin dia juga dulu Belajar hal seperti itu Atau Dia emang Dasarnya Orang Pondokan Jadi Tahu hal seperti itu Ya Sudah itu Dia Kayak Ngeliatin Aku dari atas Di bawah Terus Diliatin Dia Terus Dia bilang Itu kayaknya Kamu Ada yang Ngerjain kamu Ada yang Ngirimin Kok Tahu 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 Nggak Gimana Kamu ngasain apa Apa enggak Iya Sakit Dari kemarin Sudah itu katanya Itu kayak ada yang Emang nggak suka sama kamu Terus Aku Aku Siapa sih Nggak suka ya Tahu nggak Menuduh Nggak apa Cuman kayak Dulu aku pernah Waktu-waktu itu Aku Sering main ke rumahnya Bunga itu Ada orang yang mungkin Nggak suka Aku main ke rumahnya Keluarga ikut Kedeket sama keluarganya dia Padahal Aku sama Teman-teman Dan Cuman ya Dulu kenal aja Karena dikenal sama teman Terus akhirnya akrab Nah ada sebuah Ada orang mungkin Nggak suka kayaknya Nama aku Yang aku Kira seperti itu Tapi nggak tahu kan Mungkin orang itu Suka sama si Bunga Mungkin Nah itu mungkin juga Soalnya aku sama Bunga Juga biasa aja Nggak seperti Nggak gimana-gimana kan Cuman karena akrab Dia emang orangnya Nggak punya teman Jarang keluar rumah Terus aku dipercaya Sama orang tuanya Jadi temannya dia Caranya jagain dia Gitu Cuman Orangnya yang Sering ke rumahnya itu Kayak Kayak nggak terima Mungkin kayak Aku Juga di situ Waktu itu Kalau feelingnya sih Katanya Seperti itu Nah udah kan Akhirnya Akhirnya Ini nih Aku disuruh ikut Temanku yang Orang Bondoknya itu Sana Ke tempat Tempat temannya Yang Bisa mengobati Mengobati Hal 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 Ya kayak gitu lah Kayak gitu lah Yang diluar nalar lah Caranya Udah Terus akhirnya suruh puasa Suruh puasa Suruh puasa dulu Sampai Bener-bener Fit lah Caranya Udah saatnya Waktunya Dibersihin nih mas Dibersihin Dibersihin Dikuarin lah Apa yang mungkin Ada yang kiriman Di dalam Katanya ada banyak Gitu kan Waktu prosesnya kemana Waktu itu prosesnya Puasa duluan Puasa Puasa Mungkin katanya Kayak Raganya udah kuat nih Kuat Nanti habis itu Terus Suruh Ini Apa namanya Apa Kayak ada bunga-bunga Gitu lah Caranya Buat Ambilin Ambilin Kayak yang ditanam gitu Yang dikirim gitu Ambilin Pakai Dikosok-kosokin Gitu kan Terus Sambil itu Semuanya digosok-gosok Ke badan Iya Dibadan Sambil Baca-bacaan Itu kan Baca-bacaan Kayak Apa namanya Mantra lah Iya gitu lah Baca-bacaan Itu kan mantra sih Sebenernya kayak Kayak Doa-doa Doa-doa Yang di Islam Itu kan ada Jadi Orang-orang mondokan lah Gitu lah Alhamdulillahnya mas Langsung enteng Badan langsung enteng Langsung enteng Rasanya langsung enteng Masa muntah-muntah juga Karena mungkin Energinya Atau apa Itu gesekan Gimana Tau Muntah-muntah Tapi abis itu Langsung enteng Mas Enteng Badan itu enteng Rasanya Terus katanya Sudah Pokoknya Sholat obat Sholat ini Biar Misalnya Dilepaskan semua Dilepaskan semua Di kelas ini Ya udah Ya udah Udah Saya udah Itu bekas bunganya Ada Berubah warna Apa Enggak Aku tau itu Pokoknya waktu Di ini Diambil tuh Dia kayak nyedain Apa sih ya Kayak kelapa Gitu lah Gitu lah Terus Apa Kapadok Kelapa itu Terus masukin Situ Tutup Sudah Sampai keluar Itu Kayak Bunga Apa sih mas Kantil Kantil ya Apa sih Ya itulah Kantil itu Dimasukin Dimasukin Badan masukin Habis itu Nanti Dibacain Suratnya Surat-surat itu Terus Dilarung Di Sungai Biar caranya Nggak balik lagi Waktu itu Yang penting Percaya aja Saya percaya Doa Sama yang Kuasa Yang intinya Yakin Pasti Lepas Sudah Sampai Enteng 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 Sudah Enakan Sudah Enakan Nah Setelah itu Setelah Sudah Lepas Dari Seperti itu Ya nggak Lepas Sebenarnya Masih Sering Apa ya Jadi Kayak Pekah Jadi Pekah Mungkin Karena Pernah Melakuin Kayak Puasa Terus Kayak Tau Udah Pernah Jadi Kayak Pekah Seperti itu Otomatis Kayak Aku Ditemukan Sama Orang-orang Yang Punya Apa ya Punya Hal seperti itu Juga Kayak Temenku Pernah Diserupan Atau Apa Gitu Akhirnya Itu Jadi Kayak Connect Gitu Kayak Connect Gitu Dulu Ya Tidak Pernah Temen Tuan Temen Temen Pernah Kerasukan Juga Dulu Apa ya Kayak Merawat Sampai Setahun 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 Isinya itu Kerasukan Terus Kerasukan Terus Tapi ya Itu Tak Kenalin Sama temenku Yang Dulu Ngebatin aku Jadinya Sekarang Sudah Bisa Lepas Itu Awalnya Dulu Itu Awalnya Gak 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 Percaya Tapi Kesini Ya Ya Beneran Aku yang Ngalamin Aku yang Ngalamin Itu Kerasukannya Satu Apa Namanya Sosok Sin satu Apa Banyak Itu Jadi Yang Temenku Itu Mas Jadi Dia itu Mungkin Apa ya Dia mungkin Punya Kalau Dalam Arti Itu Kayak Wadah Itu Jadi Kayak Wadah Wadah Itu Kayak Bisa Ditutup Bisa Dibuka Mungkin Tentak Ada Pitu Apa Dia Itu Gampang Kemasukan Dulu Gampang Kemasukan Kayak Belum Bisa Kontrol Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Itu Hampir Setiap Hari Hampir Setiap Hari Terus Jadi Dia Sadar 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 Kalau Dimasukin Loh Sempat Ngomong Kayak Ngomong Ada Yang Masuk Ini Terus Dia Juga Apa Namanya Dia Tuh Kayak Kalau Dimasukin Tuh Dia Tahu Dia Apa Tapi Dia Tidak Bisa Ngerak 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 Ngatur Badannya Katanya Itu Dia Tahu Apa Yang Dia Ngerak 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 Apa Yang Dia Ngomong Apa Yang Diasui Dia Tahu Sebenarnya Itu Tapi Ada Suatu Yang Dia Ngerak Sama Sekali Ada Kona Ngerak Kecapaian Terus Terus Kemasukan Itu Ngerti Baru Itu Ya Namanya Kayak Orang Luar Mas Dari Pertanyaan Waktu Jujuan Merantau Ya Merantau Ya Mungkin Dari Keturunannya Atau Apa Dia Punya Udah Punya Pedangannya Gitu Kan Mungkin Terus Belum Mungkin Belum Bisa Ngendalin Atau Apa Akhirnya Luar Masuk Itu Bisa Dimasukin Badannya Waktu Itu Awalnya Juga Gak Percaya Kok Bisa Tapi Ternyatanya Ya Begitu Ya Gak Tau Dan Ngadepin Langsung Ngadepin Langsung Dulu Cuman Waktu Kerasukan Cuman Apa Ya Bilang Apa Kayak Yakin Allah Wakbar Keluar Ya Keluar Tapi Nanti Masuk Lagi Ada Itu Pernah Suatu Saat Waktu Waktu Dagi Parah Masuk Teriak 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 Itu Malam Aku Aku Antar ke Temat Temanku Yang Waktu Itu Nyembuhin Aku Itu Pakai Mobil Pakai Mobil Aku Nyopir Temanku Yang Kesukaan Itu Sama Temannya Dijagain Di Belakang Aku Anaknya Gini Dalam Artian Jangan Sampai Di Dalam Mobil Teriak Teriak Keculik Atau Apa Ini Beneran Tiba Tiba Aku Keculik Keculik Badi Kayak Bisa Baca Pikiran Itu Loh Aku Keculik Teriak Teriak Di Tengah Perjalanan Musiknya Tergedein Aku Musiknya Tergedein Terdekeran Sampai 30 Menit Tanah Di Jalanan Teriak Terus Sampai 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 Terumah Temanku Itu Masih Teriak Teriak Jadi Mungkin Apa Ya Kayak Sengaja Masuk Karena Entah Auranya Temanku Atau Apa Itu Gampang Dimasukin Menarik Bagi mereka Artinya Seperti itu Itu Bener-bener Setahun Ya Setahun Lebih Saya Merawat Saya Ngerawat Nambingin Terus Sampai Akhirnya Ya Itu Suruh Kayak Aku Persis Itu Suruh Puasa Suruh Ini Cuman Prosesnya Lama Kalau Itu Sambil Dia Membuat Belajar Mengendalikan Ya Jadi Waktu itu Awalnya Belum Bisa Diajarin Pelan-pelan Seperti ini Seperti itu Sampai Akhirnya Dia bisa Mengendalikan Badan Dia sendiri Mau dimasukin Apa Enggak Apa-apa Itu Sudah 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 Dijaga Dia Terus Itu Si Pas Yang Di Si Bunga Itu Abis itu Sudah Enggak Ganggu Ke Bunganya Atau Cuman Ganggu Ke Kamu Tau Enggak Ganggunya Kakuto Waktu Kakuto Dan Malah Waktu itu Bunganya Juga Pikiran Sampai Pikiran Yang Aku Tadi Bilang Kayak Dia Suka Kamu Jadi Juga Sama Mikirnya Mungkin Apasih itu Ya Abis itu Tau Itu Terus Tidak Pernah Main Tempat Yang Bunga Lagi Masih Masih Main Masih Main Malah Apa Ya Pernah Waktu Itu Dia Ketiduran Waktu Itu Dia Ketiduran Terus Bangun Bangun Terus Lihat Sosok Itu Sosok Yang Masuk Ke Tubuh Dia Di Samping Rumah Katanya Itu Ada Apa Namanya Putih Tinggi Rambutnya Panjang Pakai Tongkat Yang Itu Sosok Mau Masuk Tapi Dia Tidak Mau Itu Terakhir Waktu Itu Aku Kemah Dia Abis itu Tidak Berada Lagi Karena Takutnya Takutnya Apa Nanti Mas Jadi Tambah Itu Lagi Kalau Aku Sana Terus Terus Waktu Itu Close Kontak Abis itu Itu Lose Kontak Ya Tidak Lose Kontak Ya Cuman Apa Ya Kabar Kabarnya Cuman Saya Loh Doang Udah Cuman Jarang Karena Waktu Itu Dia Pindah Pindah Rumah Dia Pindah Rumah Agak Jauh Dari Situ Pindah Rumah Terakhir Belum Ditempatin Aku Belum Tempatin Karena Emang Serem Waktu Suasananya Suasananya Serem Lantai Dua Sudah Yang itu Yang Sampai Meninggal Yang mananya Yang mananya Sampai Meninggal Sudah Oh Kok itu Temen Mas Jadi Ya itu Yang temenku Yang partner Yang Mengenalin Si Bunga Itu Ya aneh Juga Waktu itu Jadi Sebelum Jadi Udah Kenal Sama Si Bunga Itu Nah Si Bunga Ini Mau Ini Mas Mau Sudah Hari Sabtunya Kan Kejanjian Hari Selasa Selasa Malem Jangan Janjian Janjian Besok Itu Ya Tempatnya Bahwa Sudah Ngasih Bunga Ini Ayo Kapan Mas Nanti Paling Siangan Atau Ketemuan Itu Di Kampus Temen Pas Waktu Dia Hubungin Saya Itu Lewat Chat Ngomongnya Kayak Aneh Tolong Jaga Si Bunga Ya Atau Kamu Itu Aja Jadi Pacarnya Atau Apa Biar Ada Yang Jagain Cuman Nggak Sampai Sana Waktu Itu Orang Temen Biasa Aja Tapi Tetap Jagain Kenapa Cuman Jawabnya Cuman Nggak Apa Kayaknya Daripada Nanti Ada Yang Apa Yang Nggak Bisa Jagain Dia Dia Lebih Percaya Aku Lebih Bercaya Kamu Waktu Itu Wah Cuman Aku Anggapannya Bercanda Aja Setelah Itu Besoknya Aku Ngecat Juga Dia Ke Temanku Yang itu Yang Kenalin Tapi Gak Ada Belesan Gak Ada Belesan Gak Belesan Kenapa Terus Tiba Tiba Si Bunga Itu Ngecat Ke Aku Aku Semalam Kayak Di Dateng Ini Sama Si Ini Yang Aku Janjian Sama Dia Itu Nggak Baca Si W Si Itu Si Dateng Nih Kemimpiku Tapi Bukanya Pucet Wucet Banget Terus Cuman Nihatin Doang Terus Toto Pergi Terus Hari Besoknya Aku Coba Hubungin Lagi Tata Juga Masih Belum Aktif Dan Temanku Itu Juga Nihpi Lagi Katanya Pucet Mukanya Didateng Lagi Pokanya Pucet Terus Di Mimpinya Dateng Terus Tapi Pucet Curi Jangan Ada Apa Dari Sakit Terus Akhirnya Dateng Dia ke Kosannya Itu Hari Mungkin Hari Hari Kamis Apa Dua Hari Setelah Ini Dateng Kekosannya Cuman Di Gedur-gedur Nggak ada Jawaban Nggak ada Jawaban Nggak ada Yang Nggak ada Dibukaan Pintu Dia pulangan Pulang Sampai Hari Hanya Dia Wisuda Hari Dia Wisuda Dia kan Kenal Juga Baik Sama Keluarganya Dia Bapak Ibu Dia Juga Terus Setelah Selesai Wisuda Niatnya Mau Nengok Ke Si W Ini Temanku Ini Mungkin Sakit Dia Ada Yang Coba Dicek Lagi Sana Setelah Pulang Dari Wisuda Itu Seselai Ke Kosanya Di depan Kosanya Sudah Bau Bau Dan Banyak Lalar Yang Gede 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 Itu Ada Apanya Kok Ini Gak Ini Nggak Ada Yang Jawab Itu Kanan Kirinya Nggak Ada Yang Nggak Yang Tahu Jadi Cuma Lima Kamar Jadi Nomor Dua Itu Nggak Ada Yang Tahu Nggak Yang Paham Karena Mungkin Dia Jarang Sosialisasi Juga Disitu Mungkin Ya Dan juga Orang Baru Mungkin Disitu Nah Waktu Waktu Udah Ini kok Bau Reset Banyak Lalar Kan Temen Pukung Hibungan Itu Mikirannya Kemana Mana Jangan Jangan Kenapa Ini Terus Ngajak Yang Punya Pemilik Kosnya Itu Situ Juga Sama Ada Warga Disitu Suruh Bukain Mintu Akhirnya Dendelanya Dibuka Dibuka Paksa Dari Atas Dilihat Sudah Posisi Ada Tunggu Rup Tapi Udah Bengkak Semua Udah Bengkak Udah Kayak Bau Terus Lapor Polisi Lapor Ini Dateng Lahan Dibuka Paksa Itu Pintunya Udah Melembung Udah Ungu Ungu Badan Udah Udah Hancur Sampai Nempel Di Lantai Temen Pake Koloran Dan Terus Jenazah Dimasukin Ke Kantong Jenazah Waktu Aku Lagi Ditanya Ini Temennya Juga Ya Lagi Ditanyain Nah Ibunya Si B Ini Bunga Ini Nampirin Kaguh Dia bilang Tau Nggak Uh Dia Ada Disitu Loh Lagi Ngelatin Sini Lagi Ngelatin Kita Di Depan Pintu Kos Itu Cuman Dia Mukanya 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 Ini Pucat Itu Cuman Ngelatin Aja Yang Bener Yang Merinding Iya Biar Di situ Yaudah Gak Apa Doain Aja Sama Kepikiran Kan Soalnya Aku Mikirnya Apa Ya Bener Waktu Itu Ngecat Aku Terakhir Itu Mau Pamitan Nitip Si Bunga Itu Waktu Itu Bener Firasat Itu Ya Ya Udah Di rumah Sakit Bawa Rumah Sakit Terus Aku Ngubungin Apa Ibunya Ngubungin Keluarganya Dateng Terus Di Apa Diuruslah Jendasanya Di rumah sakit Waktu itu Bapaknya Yang Yang dateng Waktu itu Aku yang urusin juga Nah Ternyata Sebenernya Dia Cerita sama Si Amahumi Ini Cerita sama Si Bunga itu Kayak 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 Apa ya Kayak Dia Kayak Mau Apa ya Kayak Perasannya Enak Katanya Kayak Perasannya Enak Katanya Terus Si Bunga itu Bilang Apa Dia Itu Ya Di Minhal Seperti Itu Yang Sampai Tiba-tiba Gak Ada Gak Ada Wiyah Sakit Gak Ada Gak Ada Wiyah Sakit Kalau Dari Pemeriksaan Katanya Ang Duduk Karena Posisinya Dia tungkurep Gak Pake Baju Terus Tidur Di Lantai Gitu Tiker Gitu 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 Waktu itu Ya Pernah Si Di Wiesra Itu Di 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 Mimpi Itu Dateng Fungsi Ngemun Ya Habis itu Si Wiyah Sama Bunga Gak Ada Hubungan Gak Ada Ya Temen Temen Angkrab Jadi Kakaknya Si Wiyah Temenan Sama Ibunya Dan Karena Si Bunga Ini Orangnya Introvert Terus Kenal Itu Ya Kayak Waktu Itu Dia Nitipin Aku Sama Aku Kemana Mana Yang Dipercaya Untuk Main Sama Si Bunga Ini Karena Ibunya Terlalu Apa Ya Takungkang Gak 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 Jadi Yang Cuman Paling Deket Aku Sama Temanku Itu Yang Amami Itu Jadi Mungkin Mungkin Bisa Jadi Barangkali Yang Pas W Deket Sama Si Bunga Terus Dia Mungkin Diserang Gantian Pas Kamu Deket Sama Si Bunga Kamu Dian Yang Diserang Aku Mungkin Udah Takdirnya Waktu Itu Mungkin Udah Takdirnya Tapi Pernah Sekilas Pes pikiran Seperti itu Cuman Ya Paling Udah Udah Emang Udah Takdirnya Ya Udah Lupain Terakhir Itu Datang Kemimpi Datang Senyum Habis itu Udah Pergi Itu Doang Karena Waktu Itu Pas Mengurusin Jendalasanya Itu Aku Yang Nungguin Sampai Bapaknya Datang Dari Luar Kota Itu Ya Itu Jadi Bisa Jadi Kalau Kamu Tetap Dekat Sama Si Bunga Nah Itu Gak Tau Makanya Lebih Lebih Mas Pada Waktu Itu Udah Daripada Nanti Jajetnya Tambah Aneh Aneh Atau Apa Mending Menjaga Diri Aja Jadi Ada Patusannya Waktu Itu Si Kontakt Terakhir Sama Si Bunga Ada Komunikasi Apa Enggak Si Waktu Itu Dia Karena Dia Udah Pindah Ke Luar Negeri Mas Dia Pindah Luar Negeri Dia Sudah Nikah Juga Waktu Sana Jadi Udah Jarang Kontakt Juga Tapi Terakhir Terakhir Itu Ya Cuman Masih Kabar Aja Dari Luar Ini Kalau Ibunya Juga Pernah Kalau Ibunya Masih Ada Ngabar Adiknya Kalau Misalnya Ini Main Ke Rumah Mampir Yang Di Rumah Barunya Itu Mungkin Karena Di Rumah Tua Itu Nggak Nyaman Teman Temannya Pada Diserangi Semua Mereka Mungkin Diserangi Terus Bindah Karena Ibunya Mungkin Tahu Hal Seperti Ya Mungkin Ibunya Pernah Tahu Hal Seperti Itu Janti Juga Indigo Mungkin Tahu Hal Seperti Itu Di Rumah Juga Nggak Nyaman Mungkin Ya Sebenarnya Mereka Pindah Juga Sempat Yang Baru Karena Itu Emang Apa Ya Ngeri Menurut Aku Karena Di pinggir Sungai Yang Gede Jembatan Itu Tengah Tengah Rumah Sumur Oh Ngeri 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 Demikian Cerita Dari Mas Bro Pujud Pengalaman Nyata Yang Dalam Mas Pujud Pujud Dan Semoga Bisa Diambil Pelajaran Dari Ceritain Ceritain Mengikir Dok Apa Cerita Mana Mas Ada Di Di rumah Di rumah Di rumah Di rumah sendiri Nah Udah Kekak Lama Ini Tahun 2017 2017 Waktu Itu Kan Udah Selesalah Ya Seperti Yang Kemarin Kemarin Cuman Kayak Ada Yang Menganjel Di rumah Kok Rumah Hawanya Nggak Apa Ya Nggak Enak Buat Biasanya Kalau rumah Kita Di rumah Nyaman Tapi Kalau Di rumah Sendiri Jadi Nggak Betah Awalnya Itu Terus Pernah Orang Tua Ngerasain Sakit Kepala Sampai Tiga Bulan Tanpa Henti Jadi Waktu Diperiksa Apa Nggak Ada Apa Apanya Tapi Sering Pusing Sampai Sakit Sakit Kepalanya Selama Tiga Bulan Usut Kita Ketemulah Teman-teman Yang Tadi Yang Pernah Nyunggu Itu Cerita-cerita Aku Pernah Cerita-cerita Aku Di rumah Aku Juga Gini Nah Entah Kenapa Aku Di Betul An Juga Kenalan Sama Orang Yang Tahu Hal Seperti Itu Ada Teman Berkenal Juga Cewek Aku Itu Orang Unung Gidul Nah Ketemu Terus Dia Banyak Ceritakan Cerita-cerita Ternyata Tahu Tahu Juga Hal Seperti Itu Tahu Juga Hal Seperti Itu Terus Bisa Nanya Nanya Coba 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 Cek Itu Apa Namanya Rumah Rumah Kan Katanya Dia Ya Kalau Tahu Ya Aku Percaya Dia Bisa Seperti Itu Bisa Melihat Seperti Itu Terjauh Gitu Katanya Rumah Itu Itu Mas Kayak Ada Banyak Awan Hitam Yang Dikelilingin Awan Hitam Terus Tembok Tembok Gede Kayak Ada Yang Ngalangin Rezekinya Ada Yang Ngalangin Apa Mas Rezeki Ada Seperti Itu Ada Yang Mengirimin Di Rumah Ya Ya Paham Terus Kok Kondisi Or Gimana Dulu Sempat Kalau Dilihat Kayak Orang Sempat Nyerah Kayak Kayak Mau Nyerah Tapi Akhirnya Karena Keluarga Saling Support Akhirnya Aura Itu Kembali Baik Ininya Akhirnya Akhirnya Aku Cerita Sama Temanku Yang Yang Waktu Itu Aku Itu Mas Ada Rumah Seperti Seperti Ini Anehnya Pagi Tog Gini Kan Tolong Cek Ini Tanya Saking Rumah Dua Orang Dua Orang Juga Langsung Kayak Bayangin Cuman Bayangin Rumah Aku Ter Rumah Aku Gini Tipe Tipe Dua Orang Itu Yang Kayak Pengen Bayangin Rumah Suruh Badanya Gratel Gatel 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 Kayaknya ada Enggak beres Enggak beres Biasanya dia Wudhu Sampai Mandi air Mandi air Ketapang atau daun ketapang direbus itu terus rebus daun ketapang terus dibadahin doa dibuat mandi akhirnya hilang nah waktu itu akhirnya teman-teman teman-teman ku yang waktu itu nyembuhin aku itu ajak ke rumah dari Jogja itu malam, malam Jumat malam Jumat pasti ingat aku malam Jumat masih malam Jumat tapi waktu itu orang tua sendiri, bapak sendirian waktu itu ada bapak di rumah aku minta untuk siapin ini, ini, ini garam sama air kelapa waktu itu disediakan dan itu dari Jogja malam sampai rumah kumpul nih kayak solat malam kan kita solat malam minta pertolongan gitu kan di salah satu kamar nah kita posisinya lagi berdoa lagi duduk silah gitu kan nah tiba-tiba teman ku yang ikut juga yang waktu itu ikut ke situ juga diam-diam misikin ada ada kayak makhluk tinggi, gede, hitam tapi cuman dari atap itu cuman kelihatan kaki tok mungkin badannya tembus sana gitu udah bener iya tapi dimaja gak apa-apa terus doa aja terus itu lampu yang bener baru digantilah waktu itu gak lama karena baru bener baru belum lama diganti tiba-tiba lampu kamar itu langsung mati terus kagetan kenapa selesai udah gak apa-apa lanjut aja terus terus lantusin terus sikir terus sikir terus sikir terus sepertinya pada aneh kok waktu aku tanya waktu bapak aku itu tanya kok tiba-tiba mati ya namunnya sung kayak pecah gitu ada apa iya gak apa-apa katanya sung dahan disoain-doain nah kan aku nyediain itu mas apa namanya uyah kerosok garam kerosok dulu kan habis didoain enggak habis didoain aku sebar nih mas suruh sebar semua semua ini semua surut-surut rumah semua di dalam rumah di halaman sebarin dia saya lupa doa sekiran dia sampai ke bapak semua sampai ke atap atap temparin temparin semua doet apa garamnya itu udah kan sampai subuh surat subuh di belakang rumah kan ada tempat duduk-duduk lah biasa buat nongkrong dia masih sambil istirahat disitu sambil ngopi ngerokok tiba-tiba ada tetangga mau minjem tangga mau minjem tangga lewat samping kolam sampai rumah ada kolam betul samping kolam ada kolam kan tiba-tiba bilang mas itu ada yang ada ikannya yang mati di kolam gak tau apa gak lihat pak loh gak tau pak coba cek oh iya ada dua yang mati kan gak turut lagi terus waktu membalikin tangga tetangga ku bilang loh mas belum diambil itu masih ada lagi ada lagi yang mati ikannya wah mikir kan kok matinya satu-satu tapi temenku yang yang waktu yang doain itu juga mudah tau kan itu cuman senyum-senyum aja udah senyum-senyum aja mak iya mas akhirnya itu totalnya gak yang sumber tapi satu-satu itu ada lima puluhan lima puluhan ikan yang mati terus diambilin kan diambilin temenku bilang coba dimasak apa dipetetin akhirnya dipersihin kan dipersihin dulu dipersihin terus dimasak lu masak aja bisa gak apa-apa gak ini apa-apa masak aja dan waktu itu mbak suruh masak lu masak kan ditutup ya karena apa nama minyaknya muncat-muncat tutup dibuka tulang tok padahal ikannya gede-gede gede-gede kok tulang tok terus dibuka di masak lagi empat apa lima lagi dimasak buka tulang tok padahal dagingnya gede-gede tulang tok kok aneh banget coba lagi sama tiga hari gitu buka masih tulang tok tinggal tulang tok tinggal kayak kosong tulang tok gitu loh tuh aku mikirnya apa mungkin di rumah itu memang banyak penunggunya terus ya aku nyebarin apa garam itu terus larinya ke ikan makhluk itu kan makhluk juga kan larinya gitu katanya masih untung larinya ke ikan itu karena mungkin banyak juga yang 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 ngirim apa yang banyak yang ngerjain disini itu selainnya ke ikan itu mungkin kok misalnya waktu melihara buru atau apa bisa juga yang kena artinya gitu nah kebetulan waktu itu larinya orang kolam itu karena karena katanya katanya sih katanya kolam itu buat kayak netralin kalau ada punya rumah ada kolam itu kayak pusat netral itu di kolam itu katanya begitu itu itu beneran akhirnya sampai setengahnya itu dibawa sama temennya udah bawa aja di goreng di rumah jauh-goreng di sini tapi gak tau bener ada dagingnya apa enggak itu soalnya waktu di goreng di rumah itu nyata gak ada dagingnya cuma tinggal tulangnya waktu di goreng dibuka tinggal tulang dibuka tinggal tulang padahal dagingnya gede-gede kayaknya gede-gede anehnya waktu itu setelah itu setelah itu setelah proses itu selesai ya alhamdulillahnya sampai sekarang ya udah enak kan rumahnya udah sering ya nyaman lah ini udah bisa nyaman udah gak sakit 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 laki waktu itu 2017 jadinya ya apa ya kadang saya gak percaya tapi ya saya ngalamin itu ternyata ada ya yang yang musik rumah itu yang gak suka padahal kok dibikir-bikir kayak orang tua juga pernah punya musuh gak punya apa cuma mungkin ada yang jahil atau apa gak suka sama itu teman gak cerita itu sumbernya dari mana itu enggak ya enggak dia cuman intinya cuman apa ya kayak pengen ngilangin aja lah hal-hal yang negatif di rumah waktu itu gak usah nyari sumbernya gimana tapi yang penting kita itu aja kalau gak salah kita mau mawan atau apa gantiin tuh sama aja nanti kita sama kayak dia yang ngirim mending kita bersihin aja ya gitu terus minta perlindungan sama yang kuasa itu aja oh ya udah yang penting rumah udah nyaman ini kalau pas diperiksa ke ini rumah sakit juga gak ada ini ya gak ada apa-apanya yang normal-normal aja tapi itu katanya ada yang ngasih oh ada yang ngasih katanya waktu itu ada yang ngasih di kamar mandi tengah jadi kamar mandi tengah rumah itu apa ya kayak sehariannya kita lewat depan kamar mandi itu sehariannya cuman yang waktu yang kena bapak ya waktu itu yang kena jadi ya yang dincer waktu itu bapak yang dincer jadi sering pusing sering itu ya karena sering lewat sehari-hari memang kamar kemokor ruang tamu lewat lorong itu lewat lorong mandi itu nah tadi dulu ada yang ditaruh disitu tapi sekarang udah gak ada tapi seperti itu saya pernah juga sebelum sebelum kejadian itu saya BAB itu jam sekitar jam 2 tengah 3 tiba-tiba kebangun bagi BAB tapi tiba-tiba ada yang teriak kayak ngagetin samping tanan kaget kan kok tiba-tiba kayak ada yang teriak gitu kan langsung selesai kamar terus gak bisa tidur kayak ada yang ngintai itu kan tapi tak buat tidur aja nah itu aku bisa satu waktu oh berarti bener nih dipasukin di kamar mandi tengah saya pernah ngalamin nah gitu terus gagang pintu jeg-jeg-jeg-jeg-jeg nah itu pernah itu terakhir tuh habis itu selama itu baru-baru baru dipersihin itu itu pernah itu tapi sekarang udah 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 nyaman udah enak udah bersih caranya nah itu pengalaman di rumah malam di rumah luar biasa pengalaman karena karena aku kalau aku sendiri kan bukan yang dianugrai kemampuan untuk bisa melihat ya iya walaupun ya kadang-kadang ngerasa ngerasa gak nyaman ngerasa tiba-tiba lagi jalan kemana lagi gak ngapa-ngapain tiba-tiba merinding sendiri gitu dulu kuduknya berdiri katanya sih ada yang nempel atau apa gitu ya ada sesuatu makhluk halus yang lebih dekat cuma kepekaannya kan beda aku cuma kepekaannya sampai merinding kadang-kadang kadang-kadang tempat ramik kayak di pasar itu di bocokan kayak misalnya lagi ambil gambar itu tiba-tiba gak ada apa-apa merinding sendiri itu sebenarnya lumayan sering tapi bukan yang sampai bisa ngelihat terus ada mendengar suara-suara itu belum pernah gak tau ini mungkin harus disyukuri iya aku dulu juga gak begitu peka kan karena semenjak semenjak pernah di jahilin seperti itu otomatis kan ya kayak kayak kepeka sendiri aku juga gak bisa lihat ini gak bisa cuman kayak peka terhadap kayak apa ya kok rasa-rasanya di sini ada apa gitu jadi kadang nyimpi sampai ketindian keperpaan itu pernah sering di di repropi terus kayak ada yang melihat ada 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 sosok apa di sini tapi kalau sampai melihat sosok itu gak bisa kalau kalau di repropi aku pernah itu pas aku nginep di ini apa nama di belakang saham satu kan ada ada bangunan itu di kantor pajak yang kosong aku pernah nginep di situ tiga bulan terus nah pas awal-awal pas awal-awal kan tadinya kosong katanya sudah sempat operasi tapi cuma sebentar habis itu kosong terus bersihin kotor banget bersihin nah karena capek mungkin akhirnya nginep di situ karena tadinya kosong itu ada yang merasa terganggu bisa terganggu bisa yang mau kenal itu mas itu gak tahu banyak waktu itu aku dua kali yang pertama malam yang kedua siang terus pas itu anakku anak istri topal bapak itu langsung panas langsung panas pas pertama kali dateng itu sore-sore itu melihat kan ada ada satu ruangan yang gak ada kuncinya jadi gak bisa terbersihin itu melihat dium terus gak terus nangis terus nangis kayak ngeliat sesuatu ya aku pikirannya kayak gitu anak kesil masih bekal katanya cuma dia gak bisa ngungkapinya mungkin cuma sempat jadi agak berdiam itu itu sih udah terceritain di video yang lain sebelumnya itu pengalaman kayaknya yang paling mistis tapi hari sembuh sampai sembuh sendiri sembuh sembuh juga kalau pikir gak rasional kan ini ya jadi agak ribu sedikit jadi itu pas direp-rep itu yang kedua kalau yang pertama kan gak begitu sadar yang kedua jadi di belakang penggunaan itu disewa ada-ada tanah kosong disewa buat dibikin kandang-kandang kandangnya itu pas aku direp-rep itu kan direp-rep itu antara sadar gak bisa gerak gak bisa gerak loh itu cuma aku denger apa namanya kayak ada musiknya kayak gendingan terus hewan-hewan di belakang itu ada ribut semua kayak ada orang situ ribut semua begitu aku bisa gerak lagi itu udah gak bunyi lagi udah gak ribut kayak binatang kan juga korang katanya bisa 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 bilik terus makan bahkan bisa prediksi bencana juga kalau misalnya ada mau ada gempa mau ada longsor biasanya ada yang jadi penanda kan hewan-hewan nah sembuhnya gak sengaja juga ini gak tahu soalnya tiga hari panas tiga hari panas sudah bawa ke kusus mas ke rumah sakit udah dikasih obat gak turun misalnya kan parasit amol kan ampuh langsung turun ini gak turun-turun masih dium nah pas hari ketiga ini itu ada orang tua datang dia pakai celana pendek di bawah lutut bawa ke meja terus dia bawa kandi besar disitu ya style pemulung lah karena aku harus bismidahan dari kontrakan ke situ kan banyak tuh kadu-kadu kotor-kotor apa yang akhirnya kepilih gak gak dipakai nah itu sama istri dikasihin semua terus sempat dikasih uang cakut buka kasih minum buka dan aku ya disitu bantu apa bantu ngikut-ngikut ngikut tapi mau 2 tahun ini iya cuman main-main si kakek itu apa sambil miket menembang jawab aku ada visi pas si kakek itu dateng sama anakku aku main sama anakku itu aku ada video nih ada video nih kan ya lagi lucu-lucunya itu kan ya biasa lah video-video ini ya ada video nanti kalau temen-temen ada yang penasaran bener apa enggak nanti aku ada kasih videonya itu nanti tembang jawa ya kayak kayak sholawat jawa sih ya inti ini kun sholat jangan sampai ditinggal sholat, sunat juga terus sempet ngobrol sama anakku juga cuman enggak aku enggak enggak paham apa yang diomongin itu ya tanyain atau apa semuanya enggak enggak dengar semuanya karena kalau dari dalam cuman yang ngomong beberapa selentingan yang dengar intinya ibn anakku tetap jadi didoain jadi anak sholat iya iya habis itu pergi pamitan itu pulang enggak tahu jalanan ke kanan atau kiri pokoknya habis itu pamit aja nah habis itu kan istriku kan beres-beres tuh beres-beres lagi masih banyak potol-potol apa itu kan waktu kakek itu datang kan kayak kisaran habis asal lah jam 4 jam setengah limaan nah itu istriku setiap habis asal tuh mesti keluar nunggu si kakek itu tapi enggak 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 datang lagi enggak datang lagi mungkin rutenya beda iya iya enggak pernah datang lagi nah beberapa hari kemudian aku barunya dan enggak tahu momennya efek karena obatnya baru mancur apa karena habis di cetang si kakek itu anakku tuh malemnya udah enggak panas lagi enggak panas lagi bisa jadi itu ya ini jadi kayak jadi ada sangat pautnya enggak sih enggak tapi ya ambil positifnya bantu orang bantu orang iya terus ada kayak menangkal apa ya hal-hal yang itu jadi apa ya ngasih ikhlas sama orang bantu orang gitu kan biasanya juga apa menangkal hal seperti itu berlalu pikiranku kan diomong kakek-kakek kan barangkali makan itu kan terus sapa-sapa yang botol-botol kardus-kardus memang enggak kepake daripada dibakar ubah kan dikasih misalnya jadi rezeki orang sesimpel itu padahal pikirannya jadi kan kakaknya itu juga doain kita itu apa yang baik-baik tadinya kan sempat selama tiga hari itu anak aku itu pendiem jadi jadi meredak pendiem yang biasanya ngomong cerewet perempuan kan cerewet itu jadi pendiem mainan sama benekanya tapi biasanya kan dia dimainin diajak ngobrol bunikanya itu itu enggak cuma dimainin itu tiga tiga harian kayak seperti biasanya aneh ya apa sih pikirannya pas waktu itu ya karena kita kan laki-laki kan cenderung mikir ke rasional jadi mungkin karena datang ke tempat baru auranya baru hawanya baru mungkin terus jadi panas jadi demam terus karena demam jadi cenderung pendiem jadi pikiran laki pas benar-benar baru masuk ke rumah itu makanya mukanya itu langsung naap ke kocok belakang ke yang ke yang apa ruangan yang gak bisa terbuka itu kayak ada sesuatu di situ megang megangnya terus kenceng banget gak nangis gak terus apa diem diem kayak kaku ngeri ngeri itu jadi 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 pikiran lain bisa jadi hal seperti itu yang gak kelihatan bangunan selama gak dipakai banyak penunggu-penunggunya atau apa aku tiga bulan di situ tiga bulan di situ kan waktu itu lagi bikin rumah juga sambil bikin rumah aku ngontrak nah pas kontrakan habis rumah belum selesai mengontrak lagi kan kalau di sini kan harus tahunan sayang kan beribadah itu mending buat tukang akhirnya nyari-nyari tukang boleh kita pakai itu gak bayar rumah lumayan nah setelah pindahan ke rumah baru mainkan ke sisi depan 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 itu rumah dulu itu bekas gudang indakob jadi memang bekas gudang emang bekas gudang ya gudang terus kantor indakobnya sampai pindah terus kosong lagi terus dijadikan klinik baru sebentar terus tutup kosong lagi nah itu baru tak tempati turutannya gitu nah pas udah udah pindahan tuh depan di depan seberang jalan bangunan itu tuh ada ada warung ada warung rokok dulu sering beli rokoknya disitu nah pun pas lewat mampir mampir situ mampir situ nanya ngobrol sama ibu-ibu ibunya nampir cerita kedungan angker mas ujubunya angker ya berarti ya pantus terus sampai cerita aku jadi merinding jadi ini sih aku gak ngeliat langsung tapi ya ngerasanya klinik gak jalan gak jalan perawat-perawat yang nunggu disitu sering diganggu akhirnya mereka baru dua bulanan tuh langsung pada kabut kamut ya akhirnya kosong terus nah karena itu seberang jalan jadi sering di bangunannya kan kan jalan apa di warung ibunya itu terus rata jalan ke tempat yang agak turun terus baru ada kemunan kan sejajar itu sama atap nah itu si ibu itu kadang-kadang sering melihat ada bayangan rambut di atas atap lagi dia bayangin kayak ada perempuan rambutnya panjang lagi duduk di puncak atap berarti emang itu ya angker samar-samar ibu ini juga enggak begitu yakin tapi berapa kali lihat itu berarti emang banyak penunggunya angker ngeri-ngeri pernah juga abu kok jerengan cerita enggak cerita belum tahu masih yang langsung nematin situ langsung memang aku pernah cerita pernah kita lagi bangun rumah oh sama ibu nya itu di beda kontrak lagi sayang uangnya abis itu ibunya baru cerita kalau udah angker ada sih mas pengalaman juga di kontraan dulu itu kontraan baru juga ya untuk kontraan lama tapi baru pindahan situ itu kontrakan kontrakan waktu itu di daerah selokan selokan mantaram nah waktu ngontrak di situ tuh awal-awalnya ya kita gak tahu kan ada dua orang dari depan kamarnya itu ada satu dua tiga empat ada empat kamar ada empat kamar di belakangnya di belakangnya itu ada ruangan lagi dapur sama kar mandi dua orang mandi nih nah awal-awal pindah disitu ya biasa aja gak gimana-gimana terus hari berapa hari berapa aku tidur terus yang hari jam 12 waktu itu kan gak ada kuliah itu tidur di kamar yang berhadapan sama kamar mandi kamar mandi jadi pintunya kan kebuka untuk kamarnya kebuka terus langsung kamar mandi itu kan itu kamar mandi itu kan itu ketiduran tiba-tiba dirip-repi nah aku kira aku lagi megang guling lagi ngelonin guling ke dalam bawah kayak tidur itu di depan kadang sadar-sadar buka melihat itu kok tiba-tiba kayak rambut warnanya coklat putih hitam gitu nyapa ini terus rasanya itu mau tak tarik intinya rambutnya ini siapa sih gitu kan gue ini gak mau kayak misalnya terus terus buat biar gerak badan kan gerak gerak aku kayak guling ini kan guling terus akhirnya tiduran lagi pindah-pindah arah tapi kan masih masih jajar sama pintu karmandi ya pindah arah tiduran lagi muncul lagi terperpindah gitu lagi ini siapa ini kayak cewek itu kan mau tak tarik rambutnya tapi gak kayak dia gak mau ngeliatin mukanya gitu loh terus itu udah akhirnya cuman baca-baca doa sampai akhirnya kelepas lagi kan sadar kenapa ini siang-siang siang-siang bolong kok diperpein kan akhirnya ada tuh hari besoknya temanku nginep disitu orang solo gitu nginep di kamar kan kontrakan ku yuk nginep gak apa-apa lah nginep kan sering main PS apa-apa kumpulan di situan rame-rame kadang dia tidur di tempat itu terus dia tidur katanya juga dirudupin gitu ada yang datangin dia mbak-mbah mbak-mbah anak-anak gitu terus dibilangin dipejang dijaga dirumat kok apa rumahnya dibersihin koknya saling saling ini apa namanya saling jaga soalnya aku juga yang jaga sini supusung itu katanya sung pergi di itunya dia nah ternyata paginya dia ngobrol ternyata juga orang itu bisa juga nah karena waktu itu aku pernah kayak gitu terus kayak konek-konek dengan diketemuin sama orang yang bisa-bisa gitu yang indigo-indigo aku dia bilang ya aku kadang tau hal kayak gitu terus aku baru tidur tadi malam diimpin ada anak-anak datang suruh jaga kontrakan ini dibersihin pokoknya jangan sampai kotor dia juga yang jaga sini kayak gitu nah udah kan aku cerita sama dia aku juga dimana direp-repin tapi itu juga nenek-nenek aku tadi malam diambilin di datengin di itu aku tidur saya suruh bersihin dijaga remat ini itu kan aku bilang oh udah paling ya biasa lah itu emang ada penunggunya yaudah kita gak ganggu nah dateng lah temenku main ke kontrakan itu cewek kan temen-temen 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 karena aku juga kita berkontrak tuh ada empat orang satu cewek karena temen kena kerja biasaan ya saling jaga gitu nah dia tuh siap kan sering kalau mau tidur review nyalain kan nyalain terus gitu kan pasti setiap bangun itu acaranya anti-fade setiap bangun dari mana dulu masih indian dia kalau malam itu apa gitu kok belum merasa kok apa aku kayaknya nonton semalam nonton FTV ini ya gitu kan nah nah ada tuh agak lama lah ada temen dateng situ nginep situ ternyata tuh yang sering keserupan itu disuruh dimasukin nah itu waktu itu tiba-tiba malam-malam itu waktu tidur temenku yang ya wajah kontrakan kan banyak temen lah yang sering tidur situ sering apa gitu kan biasa kan kalau mau habis main malam terus pada gak pulang ke kosan masing-masing malam pada tidur di kontrakan ada temen itu itu ada temen tuh yang akhirnya yang nginep situ tiba-tiba jam pada malam malam jam 2 jam 3 itu dia bangun teriak-teriak wow teriak-teriak ada apa ini ada apa pada bangunin yang kerasukan ya aku udah bingungan mau gimana ini keluar masuk keluar masuk terus cobalah bismillah aja dikeluari ini dikeluari tekan-tekan badannya di sapu-sapi itu keluar masuk lagi terus keluar lagi sampai akhirnya mungkin capek ya sampai sendiri ketiduran dia sampai tidur kayak pingsan udah kan nah ternyata dia dia itu yang apa ya tubuhnya itu dulunya emang sering apa ya sering kerasukan main situ lagi main situ lagi kerasukan juga lagi disitu dia lagi ngumpul nih bingung pun akhirnya ditangkepin lah ngomong ini siapa ngomongnya ya Mbak Putri ini ya namanya Mbak Putri kenapa kok bisa ini iya aku tinggal disitu di depan kamar mandi deket jemuran depan kamar mandi deket jemuran aku yang tidur tuh aku tiduran oh sudah diinget kan apa ini Mbak Putri yang waktu itu apa aku ingat datang aktorap merupin aku ya bilang wah iya nggak tau entah apa aku lagi mikir itu terus tiba-tiba sambil itu sambil kayak melengas itu aku jadi aku cuma dalam hati loh tapi dia kayak tau pikiranku itu aku itu ya Mbak dijaga ya disini ya Mbak nanti yang jaga kalian disini ini ya gitu dibersihin ini apa yang bilang gitu terus ditangkepin kan loh wah tidak lama disini iya aku sudah disini pokoknya gak usah khawatir disini intinya memang yang jaga jaga-jaga kalian yang penting disini dirumat dibersihin jangan sampai kotor ya udah kan langsung ya ditangkepin akhirnya ya aku bilang kayak saya gak percaya kok iya kayak ya bener itu kayak apa namanya kayak udah gak sadar kok bener-bener dirasukin berarti kan ini kan tanya sama temenku yang punya yang TV itu kan di dalam kamarnya Mbak suruh nonton TV gak suka kan aku suka nonton di rumah di kamarmu aku suka nonton itu gak usah takut gak usah takut ngomongnya enak gak usah takut aku cuma nonton TV aja gak apa-apa gak usah takut bener apa ya bener apa ya namanya Siti bener apa ya Siti nonton TV iya mas jadi setiap aku nonton itu mesti aku bangun-bangun kok channelnya itu-itu terus ya channelnya TV terus padahal aku kayak nontonnya terasaan waktu tidur gak nonton ini deh kok tiba-tiba bangun nontonnya itu kayak gitu iya tuh hari dia dengarkan di depan rumah di kerubung gitu iya gak usah takut aku gak apa-apa gitu saya yaudah Mbak keluar aja ininya di itulah di jaga pasti di bersihin terus ini akhirnya keluar temanku yang tau sering nonton itu gak berani tidur situ tidur temennya akhirnya agak lama itu gak berani tidur di kamarnya udah gak apa-apa gak ada gimana-gimana akhirnya berani lagi terus gak ngangguin lagi sering bersihin sering kok terja bakti kalau sebulan sekali bisa terja bakti bersihin kontrakan gitu kan ya gak ada apa-apa aman-aman sama-sama karena ternyata satu-satu pernah direp-repin ya kayak nyunsewu loh ini aku disini gitu ya selama temanku yang itu dateng main ke kontrakan pasti dimasukin dan ngobrol pasti ngobrol dan tahu tingkahnya siapa aja yang lagi di kamar apa-apa itu gak tahu kamu suka nonton ini kamu kemarin bawa siapa gitu tahu semua gak tahu temen yang jadi medianya gak tahu ceritanya jadi maksudnya ini dari maksudnya dibongkar semua satu-satu yang disitu tahu ya percaya kalau aku disini aku tempatnya di depan jemuran depan kamar mandi gitu oh iya ini yang aku gak akan dengan kalian yang penting bersih tempatnya yaudah ini bersih-bersih kita ketinggalan itu sampai berapa tahun ada 4 tahunan betah gitu sampai akhirnya mungkin yang pemiliknya itu minta mau dijadiin toko akhirnya pindahlah ke mana ke kontrakan baru waktu itu nah itu pengalaman jadi intinya kalau kita gak ganggu mereka mereka gitu gak ganggu kita ya kita cuma percaya oh ada disini aja udah yang penting ya kita gak ganggu kemana gak gimana pasti ya mereka juga ya orang apa yang ganggu itu juga pasti kita berdampingan mau gak mau pasti berdampingan percaya aku percaya seperti itu kita berdampingan dengan hal seperti itu cuman saling menghargain aja oke udah cukup lama ini episode hari ini terima kasih sekali ini mas ini juga ada satu temen yang mau cerita suka dia indigo juga dia malah selegramnya sini oh iya keren tapi dia punya pengalaman banyak karena dia dari kecil memang indigo cuma dia apa gak menikmati itu karena ada yang yaudahlah ada yang mungkin dia risih keganggu sampai sekarang itu katanya masih masih diikutin atau apa masih takut dia masih takut karena belum walaupun udah bertahun-tahun masih gak biasa jadi dia dia nanti mau cerita tapi nunggu waktunya dia masih masih ada urus di kuliahnya terus untuk sobat mister manu yang lunggu kelanjutan kisah pedagian gunung roko jembangan itu terpaksa tidak bisa diunggah dulu karena yang punya cerita itu kemarin pesen nanti diunggahnya yang kedua itu nanti dulu saya tak izin dulu jadi dia jadi dia akhir pekan ini baru mau naik lagi ke roko jembangan dia bahasanya mau minta izin dulu misalnya diceritakan karena dulu pas pendagian itu begitu turun dia dipesani untuk tidak menceritakan apa yang dialami itu rukut jembangan gunung angker semua sekarang sudah tidak begitu karena sudah banyak yang naik itu 2013 pendagian perdana jadi masih buka jalur terus si buncapnya ada ada sumur 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 tua nah itu dia minta untuk di pending dulu dia 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 ingin minta izin dulu jadi mohon mohon untuk sobat semua yang yang tertarik untuk mengikuti kelanjutannya untuk sabar menunggu walaupun ada konsekuensinya karena pas di pesennya itu yang punya cerita ini nanti yang dengar cerita ini yang tahu cerita ini selama beberapa waktu nanti bakal bakal sering mendengar ada nyanyian-nyanyian jawa ada ketingan-ketingan katanya seperti itu selamat jadi 10 tahun dia baru berani cerita dari lama itu tidak ada temen tidak ada yang kadang hal seperti itu tidak semua orang itu percaya hal seperti itu kadang aku cerita sama orang mungkin yang tahu hal seperti itu jadi connect sesuatu frekuensi ini jadi dia tahu tapi kadang orang yang mungkin tidak percaya hal seperti itu atau apa itu ya mungkin anggap itu agak biasa saja kadang seperti itu oke ini mas wujud ini masih masih banyak cerita sebenarnya termasuk cerita-cerita kesugian juga yang dialami temennya itu juga dia tahu ceritanya tapi mungkin di next time sekian dulu untuk kali ini semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa diambil manfaat positifnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh